Lagi alergi? Nih, coba simak. Ada 5 cara alami obat di alergi kulit. Siapapun bisa menderita kulit alergi ataupun gatel-gatel. Kalau kalian memiliki masalah seperti ini, jangan menggaruknya karena mendapatkan yang namanya luka. Kulit alergi atau gatel bisa disebabkan oleh gigitan serangga atau karena efek samping obat maupun debu. Nah, alergi pun tidak bisa sembuh dengan mudah. Tapi, dengan pengobatan alami bisa membuat kondisi alergi menjadi lebih baik. Yang pertama nih, cuka sari apel. Cuka ini membantu mengurangi rasa gatel dan menyembuhkan ruam. Cukup oleskan cuka sari apel ini di daerah terinfeksi alergi dengan menggunakan kapas. Yang kedua nih, setelah kering, bilas dengan air dingin. Nah, selanjutnya adalah lidah buaya. Tanaman ini adalah obat alami untuk sebagian besar kulit. Masalah kulit nih, penerapan daging lidah buaya akan membantu mengurangi dampak dari sangatan matahari, menenangkan kulit, dan mengurangi iritasi. Yang ketiga nih, minyak zaitun. Minyak zaitun mengandung aktrisi oksidan dan juga vitamin E yang bertindak sebagai pelembab yang baik dan juga membantu proses pembaruan kulit. Dan keempat adalah oatmeal. Ternyata, oatmeal dapat membantu mengurangi peradangan dan juga iritasi pada kulit. Campurkan oatmeal dengan air biasa dan diterapkan pada daerah teriritasi. Kemudian, biarkan selama 15 menit cuci dengan air biasa. Yang kelima, protelium jelly. Jika Anda mengalami kulit gatel, oleskan protelium jelly karena dapat membantu mengurangi rasa gatel dan menenangkan hati dan juga kulit Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!